Bertepatan dengan hari Gizi Nasional yang jatuh pada hari ini 25 Januari 2016. Kami akan mengungkap fakta lebih dari seribu balita di Nusa Tenggara Timur menerita gizi buruk. Ironisnya kasus gizi buruk ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kasus rawan pangan dan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur seolah menjadi tradisi yang tak bisa dihilangkan. Pasalnya sejumlah balita di 23 kabupaten di Kota Nusa Tenggara Timur mengalami gizi buruk. Salah satunya di Panti Rawat Gizi Puskesmas Betun di Kabupaten Malaka, ada sekitar belatan orang pasien balita dirawat karena menderita gizi buruk. Bahkan dua diantaranya sampai pada tingkat merasmus atau pada kondisi kronis. Meningkatnya jumlah pasien gizi buruk dikarenakan faktor ekonomi dan tingkat kecukupan gizi yang sangat rendah. Berdasarkan data Kemenkat sejak Mei 2015, 1.918 anak di NTT menderita gizi buruk, 11 balita meninggal dunia akibat gizi buruk, dan 21.134 anak mengalami kekurangan gizi. Kasus gizi buruk di Indonesia bisa menjadi cermin bahwa masih banyak generasi penerus bangsa yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kalau memang dari orang tua mereka yang mereka mau buat supaya badan anak ini agak naik, itu juga susah karena sekarang musim ke laporan. Warga berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan dan pasien gizi buruk mendapat perawatan intensif. Dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, MNC Media, Pelaporkan.